Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Kembali lagi di channel Junaway. Bagi penikmatinju senior pasti akrab dong ya dengan dua petinju bersaudara asal Ukraina yang merajai tinju kelas berat dekade 2000-an. Ya siapa lagi kalau bukan Vladimir Klitschko dan Vitaly Klitschko. Dua petinju bersaudara yang merajai kancah tinju kelas berat mulai tahun 2004 hingga 2015. Dominasi dua bersaudara ini benar-benar menjadi momok menakutkan bagi para petinju kelas berat yang bertarung di eranya. Semua gelar juara diembet cuy sama kakak adik ini. Yuk kita bahas lagi kiprah dua bersaudara ini. Eits, tapi buat kamu yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya gak ketinggalan video terbaru kita. Pada era keemasannya, dominasi Vladimir dan Vitaly benar-benar tak terbendung. Sang kakak Vitaly Klitschko berhasil memegang gelar juara dunia kelas berat WBC dari tahun 2004 hingga 2013 sekaligus mengalahkan 15 petinju dalam perebutan gelar juara dunia. Sedangkan adiknya Vladimir Klitschko berhasil menyatukan gelar juara dunia kelas berat WBO, WBA, IBO, IBM hingga The Ring. Dua bersaudara ini bahkan tercatat Junius World Record sebagai dua bersaudara yang meraih gelar juara dunia kelas berat terbanyak dunia dengan catatan 40 gelar juara dari dua kakak beradik ini. Prestasi yang cukup membagongkan bukan? Sangat layak kalau duo Klitschko ini mimin juluki sebagai kakak beradik tersadi sepanjang sejarah. Emak bapaknya pasti bangga nih. Kesuksesan Klitschko bersaudara ini tidak terlepas dari sikap keduanya yang saling memotivasi satu sama lain. Vitalisang kakak yang terus mendorong Vladimir untuk terus tertantang menjadi yang terbaik, sedangkan Vladimir menjadikan kakaknya sebagai motivasi agar bisa setara dengannya. I'm having in my life one person that is always has challenged me and continue challenging. That's my brother, my older brother. Vitalis is five years older and he always showed me the way how to get things done. I definitely wanted to be as good as him. Dan inilah beberapa pertarungan terbaik dari Klitschko bersaudara. Welcome to Munich, Germany for part two of this historic boxing doubleheader where anticipation is running high for tonight's match. Vladimir Klitschko versus Derek Jefferson Ngomongin soal pertarungan terbaik Vladimir Klitschko, duel ciamiknya melawan petinju Amerika, Derek Jefferson inilah salah satu yang terbaik. Duel bersejarah yang diselenggarakan tahun 2001 inilah pertama kalinya Vladimir muda berduel untuk mempertahankan gelar juara. I'm going to go to 19-19. All I know is the ring is very small. We fly to the hunt round one. Let me shut up and give me an answer. Here we go, we're set for 12. Title championship bout between Vladimir Klitschko and Derek Jefferson. Bertekad mempertahankan gelar juara kelas berat WBO, Vladimir langsung tancap gas di ronde pertama melawan Jefferson. Bahkan, Vladimir berhasil membuat Jefferson tersungkur di akhir ronde pertama. Pukulan huk kiri Vladimir inilah yang mulai menubah jalannya pertarungan hingga ronde berikutnya. And Jefferson goes down. Jefferson a big day since referee Gio Rodriguez. Chauson Kennedy, let's go. Making a huge statement in the first round. Jefferson hurt his eyes before that knockdown took place. Memasuki ronde kedua, agresivitas Vladimir semakin menggila. Di pertengahan ronde kedua ini lagi-lagi, Jefferson dibuat tersungkur berkantung pula-tula Vladimir yang tak ampun. Beberapa detik kemudian, Vladimir kembali membuat Jefferson terjungkal untuk yang ketiga kalinya. Namun, kali ini, wasit memutuskan memudahkan duel dan Vladimir Klipsko dinyatakan menang PKO. Inilah pertama kalinya Vladimir berhasil mempertahankan gelar kelas berat double UBO sekaligus membuktikan janjinya menyudahi pertarungan sebelum 12 ronde. I said before the fight, this fight is going to be not about 12 rounds. He's going to be early out. Vladimir Klipsko vs Kubrat Pulev Pertarungan Vladimir Klipsko melawan petinju tangguh asal Bulgaria, Kubrat Pulev ini juga gak kalah jaminya. Meskipun, pada laga ini Vladimir sudah menginjak usia 38 tahun, namun ia tetap mengobrak apik Pulev yang berusia 5 tahun lebih muda darinya. Lihat aja, di ronde pertama saja Vladimir berhasil menjungkalkan Pulev hingga 2 kali. Gila benar! And now Pulev mugging with Klipsko as if to say, look, I'm not hurt, but that was a solid lift up, which delivered to exactly the same result as a lot of other Klipsko that books, and now those two knockdowns. That's why you can't jump with Klipsko the bum, but not the same guy who was knocked down with me three years ago. Two knockdowns in the first round, on Pulev, bolted and wide left hook, and Klipsko has found the hole in Kubrat Pulev's defense. Memasuki ronde ketiga, agresifitas Vladimir Klipsko terus menggelora. Berbagai pukulan lautnya berhasil mengobrak apik Pulev dengan brutal. Di akhir ronde ketiga, lagi-lagi Klipsko berhasil menjungkalkan Pulev lewat pukulan hook kirinya. Ronde-ronde selanjutnya, Wadimir Klipsko masih melanjutkan berbagai serangan agresifnya. Puncaknya di ronde kelima, pukulan telah Klipsko lagi-lagi membuat Pulev tersungkur untuk yang ketiga kalinya. Tapi, kali ini Pulev benar-benar KO, dan Wadimir Klipsko kembali berhasil mempertahankan gelarnya di usia 38 tahun. Gokil cuy! Vitali Klipsko vs Odelanir Solis Nah, kali ini kita bahas pertarungan terbaiknya sang kakak nih, Vitali Klipsko. Kalau tadi adiknya mampu mempertahankan gelar juara di usia 38 tahun, kakaknya juga gak kalah cuy. Bahkan Vitali berhasil mempertahankan gelar di usianya yang sudah menginjak 40 tahun. Lihat aja nih betapa ganasnya Vitali di usia 40 tahun saat bertarung melawan petinju Kuba Odelanir Solis. Awalnya Vitali tampak bertarung dengan cukup kalem di ronde pertama ini. Belum ada serangan berarti yang merepotkan Solis. Kejutan akhirnya terjadi saat ronde pertama memasuki detik-detik akhir. Sebuah pukulan buk kanan yang dilayangkan Vitali tepat mendarat di pelimis Solis hingga membuat petinju Kuba ini kehilangan keseimbangan beberapa detik kemudian. Solis yang sempoyongan akhirnya terjunkal dan kaos setelah pertarungan singkat selama satu ronde. Gak kalah tertelan juga cuy, Vitali sama adiknya. Vitali Klitschko vs Orlin Norris Kalau di usia 40 tahun aja Vitali masih cukup buas, apalagi di usia primanya, pasti lebih buas lagi. Seperti pertarungannya melawan petinju Amerika, Orlin Norris ini nih. Vitali yang pada duel ini masih berusia 29 tahun benar-benar menunjukkan pertarungan terbaiknya yang begitu terengginas. Ronde pertama belum berjalan satu menit, Vitali bahkan berhasil menjungkalkan Norris dengan mudahnya. Beruntung, Norris masih mampu melanjutkan dua. Tapi keberutalan Vitali belum berakhir di situ. Beberapa detik kemudian, Vitali kembali menjungkalkan Norris hingga benar-benar kao. Gokil benar cuy, Vitali hanya membutuhkan 1 menit 9 detik di ronde pertama untuk menang KO pada duel ini. Keluarga Klitschko emang gak diragukan lagi dah kemampuannya di atas ring. Nah, itu dia cuy pembahasan kali ini tentang duo Klitschko yang melegenda. Kalian lebih suka Vitali atau Vladimir nih? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Sampai jumpa di video Junaway selanjutnya ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa di video Junaway selanjutnya ya guys.